Halo teman-teman, aku punya fas unik nih, jadi bentuknya itu pipih ellipse, estetik gitu deh pokoknya. Nah aku mau jadiin ini hiasan, aku mau paduin dengan laki bambu atau bambu rejeki atau bambu hoki ya teman-teman. Nah nanti juga akan aku padukan dengan batu-batu koral ini, kira-kira kayak apa ya jadinya? Ayo simak terus. Teman-teman, sebenarnya ini tuh idenya sederhana banget, tapi aku tuh udah halu ini bakalan cakep banget dijadiin hiasan di dalam rumah. Nah batu koral ini tuh gak mahal teman-teman, cuma sekitar 10 ribu lah kalau beli di toko akwarium. Kalau udah sepertiga bagian, aku mulai masukin laki bambunya. Nah aku tuh pengen si laki bambu ini berdiri sejajar di dalam fas ini teman-teman. Tapi agak susah sih, makanya aku perlu bantuan obeng buat masukin si laki bambunya ini. Jadi aku gali sedikit buat masukinnya. Oh iya, kayak yang udah aku bilang di depan tadi teman-teman, aku tuh sebenernya pengen si laki bambunya itu sejajar di dalam fas. Tapi tolong ya kalian jangan gemes liat ini, karena kalau kita liat di tahap ini, ada laki bambu yang pendek, terus ada juga yang tinggi. Ini karena belum aku ratain teman-teman. Nah setelah semua laki bambunya tertancap, aku mulai masukin air teman-teman. Tapi airnya jangan penuh-penuh ya teman-teman. Nah di bagian ini, aku tuh udah rapiin si laki bambunya. Jadi kalau kalian liat, ini kan tingginya udah sama ya. Ini sebenernya aku udah bolak-balik tarik satu, tarik lain, biar ya agak sejajar gitu lah teman-teman. Nggak tau kenapa, di tahap ini aja aku udah seneng banget, karena udah bagus aja buat hiasan. Apalagi nanti kalau daunnya sudah mekar semua ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah sebulan teman-teman. Emang agak lama sih, tapi kalau udah ngeliat kayak gini, seneng nggak sih? Karena daun-daun yang muncul itu ternyata nambah cantik fast bungaku ini teman-teman. Kayak seger aja gitu loh liatnya. Nah karena aku tuh suka banget liat akar tanaman ya teman-teman. Jadi kemarin tuh sisa laki bambunya, aku taruh di botol bekas yang bening gini. Jadi aku bisa liat secara langsung akar-akar yang muncul teman-teman. Dan ini tuh cakep banget sih menurutku. Terus kalau kita liat dari deket, di antara batu koralnya itu juga ada akar-akar nyelip gitu teman-teman. Ini tuh cakep banget sih menurutku. Apalagi kalau kita taruh di rak buku atau di tempat-tempat yang kita pengen hiasi dengan yang ijo-ijo kayak gini. Nah intinya tuh aku tuh seneng banget deh. Karena ternyata si laki bambu ini bisa hidup walaupun cuma dengan air. Ini liat akarnya itu banyak banget teman-teman. Aku tuh kebayang naruh laki bambu ini tuh di akwarium terus ada ikan-ikannya teman-teman. Waduh itu cakep banget sih pasti. Jadi gimana nih teman-teman? Kalian tertarik gak buat nyoba? Kalau tertarik tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax